Salah satu janji kampanye Prabowo Subianto Gibran Raka Bumin dalam pemilihan Presiden Pilpres lalu adalah menaikkan gaji guru. Sekarang, setelah keduanya resmi menjabat, kapan janji tersebut akan direalisasikan? Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah sudah menganggarkan kenaikan gaji guru pada tahun 2025 mendatang. Ada pun guru yang akan menerima kenaikan gaji terlebih dulu adalah guru sekolah dasar dan menengah pertama. Dia menambahkan, besaran kenaikan gaji masih dalam proses perhitungan, namun Muti memastikan nominalnya tidak akan sama untuk semua guru. Sebelumnya, tim kampanye Prabowo Gibran menjanjikan kenaikan gaji guru sebesar 2 juta rupiah per orang. Prabowo Gibran juga berjanji memberikan tunjangan Hari Raya THR untuk guru, termasuk guru honorer di Indonesia. Selain menaikan gaji, Muti menambahkan, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas guru juga akan mencakup peningkatan bimbingan konseling BK melalui 2 pendekatan, yaitu peningkatan kualitas guru BK serta pelatihan untuk guru-guru bidang studi agar memiliki kemampuan konseling. Terima kasih telah menonton!